Halo guys, salam jumpa kembali dengan Adi Lulus Channel Selamat datang, terima kasih yang sudah like dan subscribe dan yang belum mohon dukungannya sehingga saya akan lebih semangat Oke, pada video tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menyisipkan simbol dengan cara mengetikkan karakter di Microsoft Excel Oke, mari kita saksikan video tutorial berikut ini Biasa yang teman-teman lakukan mungkin secara ini ya sangat klasik ya misalkan ini Insert Close Nah, seperti ini Jadi kita harus men-setting dulu Sekarang, tanda gunting ya Kita copy yang sudah ada aja Ya, ini saya copy Saya taruh disini ya Dan kita klik disini File File Opsi Prolit Ini di klik Lalu dipastekan disini Nah, dengan cara ditekan CTRL V Nah, dengan cara ditekan CTRL V Kita membuat contoh seperti yang dibawa ya Buka kurung Ini kan gunting ya Ini kan gunting ya Saya ketikan aja GU Dua karakter ya Gurufnya Nah, begini Tutup kurung Sekarang OK OK Saya ketikan Roka kurung GU Tutup kurung Ya Muncul Tinggal ditulis aja Sekarang ini Yang pulang CTRL V Eh, sorry CTRL C Ya Diblok dulu CTRL C Oh, kebalik Kebetulan saya itu menggunakan laptop Merek Lenovo ya Jadi pakai FN F2 Biar ada kursornya Kita arahkan ke kiri Di Block Modern Copy Terima kasih 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 Terima kasih